Nah kalau menurut Cika, pernikahannya akan ada banyak tantangannya. Untuk popi pit terutama harus sabar, harus jangan cemburuan kata Cika, terus juga harus kuat gitu. Emangnya kenapa kok harus kuat? Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di Youtube channel Furi Harun bersama Mami Furi dan Cika lagi ya. Kali ini kita nggak jauh-jauh dari Cika karena memang kemarin Cika datang ke nikahannya popi pit. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen di Youtube channelnya Furi Harun. Aktifkan juga loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan Youtube channel kita. Oke ini, berbicara tentang popi pit. Tapi sebenarnya bukan cuma Cika aja yang kaget, tapi Mami Furi juga kaget sebenarnya Cika. Karena kan di episode sebelumnya, popi pit sempat galau, terus juga nangis-nangis karena cowoknya ketahuan selingkuh. Nah buat kalian yang lupa tayangannya, kita simak dulu tayangan berikut ini ya. Itu yang terjadi sama popi pit beberapa bulan kebelakang ya, mungkin dua bulan kebelakang. Terus ya, Mami mau nanya nih, kan Cika bilang waktu itu popi pit gak bakalan jadi nikah. Tapi kemudian dia jadi nikah nih, terus Cika juga sempat bilang kayak, ah Mami cowoknya bukan yang itu kali gitu. Tapi ternyata kan beneran yang itu kan. Nah menurut Cika gimana nih pernikahannya si empok di tanggal 27 Desember 2022 kemarin. Nah kalau menurut Cika, pernikahannya akan ada banyak tantangannya. Nah untuk popi pit terutama harus sabar, harus jangan cemburuan kata Cika, terus juga harus kuat gitu. Emangnya kenapa kok harus kuat? Takutnya selingkuh lagi gitu katanya. Tapi mudah-mudahan popi pit gak nonton ya, ya mudah-mudahan gak nonton kita gak usah ngetank dia deh soalnya kasihan ya. Tapi apapun prediksi menurut Cika, mudah-mudahan prediksi yang jeleknya tidak terjadi. Alias suaminya gak selingkuh dan popi pit juga di pernikahan yang kedua ini akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah gitu. Nah tapi kalau bicara tentang perbedaan usia, ya seperti yang kita ketahui memang popi pit itu perbedaan usia sama suaminya itu 11 tahun. Sebenarnya kalau di dalam pasangan, pacaran ataupun bisnis, perbedaan usia itu sebetulnya ada yang masalah, ada yang tidak. Yang paling penting itu tidak ciong ya. Jadi kalau di perhitungan CEO itu, kalau perbedaannya 3, 6, atau 9 tahun itu perlu diwaspadai. Dikarenakan pasti akan sering ribut, sering bertengkar, atau bisa pisah. Ya, pisahnya secara, pisahnya karena cerai hidup atau cerai mati, kayak gitu. Tapi mudah-mudahan sih kalau perbedaannya cuma 11 tahun, popi pit bisa bertahan, bisa langgeng, asalkan tadi sabar dan kuat. Nah, berbicara tentang karakter dan juga CEO nih. Misalnya nih, kalau perbedaan 6 tahun, contohnya CEO Ayam yang lahir di tahun 1981. Kita ada back soundnya ya. Jadi kita tuh sekarang lagi ada di studio Boho, ruang Boho yang beralamat di Jalan Praja ya, di Jakarta Selatan. Nah, di sini tuh seru banget gitu, ruangannya bagus. Jadi Kak Furi juga seneng gitu kalau bikin konten di sini ya. Enak, enak makanannya banyak yang lewat juga gitu. Oke, jadi misalnya orang yang terlahir di tahun 1981, misalnya CEO Ayam. Lalu dengan pasangan yang lahir di 1987, CEO Kelinci. Nah, itu kan perbedaannya ada 6 tahun. Biasanya Ayam dengan Kelinci akan sering ribut gitu. Apa aja gitu, apa aja ribut, apa aja jadi masalah, kayak gitu. Tapi kalau yang the best, perbedaan usia 4 dan juga 8 tahun. Misalnya 1981 dengan 1989, beda 8. CEO Ayam dengan CEO Ular. Nah, Ayam dan Ular itu merupakan pasangan kombinasi yang sebenarnya cocok, jarang ribut, dan sama-sama paham akan karakter masing-masing. Tapi, kembali lagi yang namanya jodoh, meskipun diprediksi ciong, sial, atau sering ribut, tapi kalau saling mencintai ya, bisa aja akan, apa namanya, akan awet, akan langgeng gitu. Di sini Mami akan memperlihatkan foto di mana Mami Furi datang ke nikahan popipit Barang dengan Kak Novi, Kak Novia Day, tiktokers, sama Kak Ama juga yang sering medium di dimensi lain. Terus juga Kak Salsa, admin dari boneka Furi Harun, dan juga Ibu Dewi, asistennya Kak Furi. Nah, di sini juga ada cuplikan foto dan juga video ucapan selamat buat popipit. Happy wedding, popipit! Nah, gitu ya, jadi meskipun acaranya sederhana, acaranya juga nggak terlalu mewah-mewah banget, tapi makanannya juga enak, dan kita sih sebenarnya happy-happy aja ya. Meskipun cikani gatel banget gitu, mpoh, mpoh beneran nih mau nikah gitu kan, mpoh beneran nih, mpoh sama yang ini nanti mpoh takutnya diboongin lagi. Karena popipit itu kan sering datang ke rumahnya Mami Furi, terus juga sering, apa namanya, sering nginep, jadi anak-anak juga udah sayang gitu sama dia. Nah, sebenarnya Cika tuh seneng nggak sih lihat popipit nikah? Sebenarnya seneng, tapi deg-degan katanya. Deg-degannya takut nanti empoknya nangis-nangis lagi, kayak gitu, diboongin lagi. Nah, terus si empok pipitnya cantik nggak di pernikahannya dia kemarin? Lebih cantik katanya dari biasanya ya, iyalah ya. Jadi popipit kemarin itu hijabnya sama Deta, terus makeupnya sama Dian, yang biasa makeupin Kak Furi juga gitu, Dian Kamari, jadi lebih cantik gitu. Terus prediksi Cika tentang pernikahan empok ke depannya? Oke, tapi sebelumnya teman-teman, ini hanyalah merupakan sebuah prediksi dan bukanlah doa ya. Bukan doa, bukan apa, ini cuma celotehannya Cika aja. Jadi kalau menurut Cika, prediksinya, kalau empok dan suaminya ini bisa melewati masa-masa kritis tiga tahun, insya Allah di tahun keempat mereka akan diberkahi dengan kebahagiaan. Tetapi sebelum tiga tahun bakalan banyak keributan, bakalan ada kebohongan dan juga ada persilingkuhan. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah sekarang pesan Cika buat popipit dulu nih yang pertama ya. Kata Cika, pesannya bucin boleh, tapi tetap harus waspada gitu. Jadi kita bikin video ini bukan semata-mata pengen menjatuhkan, menjelekan atau apa, enggak, tapi lebih waspada aja, jangan kelewat bucin. Kalau misalnya ada hal-hal yang menurut empok enggak bener, empok juga bisa nanya sama Cika atau sama Mami Furi katanya gitu. Dan pesan untuk suami empok ya, Mas Dewa, kalau pesan dari Cika yang setia. Soalnya kan empok juga udah sayang banget sama Mas Dewa, anak-anaknya juga sayang ya, anak-anaknya empok udah sayang sama Mas Dewa juga. Jadi mudah-mudahan Mas Dewa bisa lebih setia, terus juga kalau ada kekurangan empok bisa dibicarakan secara langsung. Ih, ada tukang jualan lagi. Oke, nah itu aja pesannya. Selain daripada perhitungan ya, perhitungan yang kurang bagus, ya memang kalau empok kan perbedaannya 11 tahun, tapi bukan perbedaan yang bagus banget juga. Selain daripada Ciong yang bedanya 3, 6, dan 9 tahun, ada ruwatan yang harus dilakukan oleh beberapa pasangan rumah tangga supaya rumah tangganya tetap awet, masalahnya sedikit, gejolaknya sedikit, tetapi tetap diberikan kebahagiaan. Nah, yang pertama adalah, di malam menjelang pergantian ke tahun kelinci air, tahun ini, Imleknya di tanggal 22 Januari 2023. Jadi sebelum malam Imlek, hendaknya kalian melakukan ritual lepas burung pipit. Nah, ini juga sangat bagus untuk pasangan yang Ciong atau memiliki perbedaan usia 3, 6, atau 9 tahun. Nah, cara untuk menghitung burung pipit di malam pergantian Imlek, yang pertama adalah, usia kita saat ini, ya ditambah 1. Misalnya usia suaminya 40, jadi lepas burung pipitnya 41 ekor. Lalu istrinya misalnya usianya 30, lepas burung pipitnya 31 ekor. Dan itu bungkusannya harus terpisah. Jadi nanti kalau misalnya kalian beli burung pipitnya, kalian tandain tuh yang 41, berarti itu suaminya yang lepas, yang 31 itu istrinya yang melepas. Jadi di malam pergantian tanggal 22, atau bisa juga di hari besoknya setelah tanggal 23. Jadi ini juga menurut Cika bagus juga nih, dilakukan oleh Mpoh Pipit dan juga Mas Dewa. Lalu yang kedua, yang kedua untuk arah bangun. Untuk arah bangun tidur, bagi pasangan yang perbedaan usianya, bukan usia yang bagus, itu tidak boleh menghadap ke utara. Dikarenakan apabila pada saat kalian bangun tidur, dan menghadap ke utara, itu akan seringkali ribut. Akan selalu ada persilisihan, dan akan sulit nabung. Ibaratnya nanti tidak bisa bekerja sama. Jadi mungkin yang akan capek itu istrinya aja, istrinya yang menghasilkan uang, istrinya yang bekerja keras, segala macam. Suaminya malas, suaminya tidak menghasilkan uang, tapi tetap ujung-ujungnya tidak bisa ditabung, karena salah satu pihak kurang bertanggung jawab. Nah, contohnya seperti itu. Jadi untuk kalian, mungkin kalian bisa pasang kompas atau arah ya. Biasanya Kavuri itu suka download kayak kiblat gitu. Nah, kalau misalnya kepala kita ada di selatan, pas bangun tidur menghadap ke utara, lebih baik dirubah. Supaya tidak banyak ribut, tidak banyak keluar uangnya untuk hal-hal yang tidak penting gitu. Nah, jadi intinya, Cika dan teman-teman benar-benar bahagia ya. Benar-benar bahagia, betul-betul senang, meskipun deg-degan ya, karena yang namanya spirit dolls, apalagi mereka juga udah kenal sama empok. Empok juga sering curhat ya, dari zaman empok baru pisah sama suaminya yang terdahulu, terus sekarang udah dapet suami baru lagi. Jadi kalau Cika ma seneng, mudah-mudahan empok bisa bahagia dan langgeng, dan prediksi akan terjadi perselingkuhan, tidak akan kembali terulang. Seperti itu ya. Nah, karena kan Cika ini perhiasannya banyak nih ya. Nah, apakah Cika beneran bisa bawain jodoh ke orang? Kok banyak yang ngasih hadiah? Jadi, kalau sebenarnya, kalau Cika ma, bukan yang bawain jodoh. Karena yang membawa jodoh untuk orang itu, hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jadi kalau Cika biasanya suka ngasih kisih-kisih nih, oh, calon suami kamu itu seperti begini wajahnya, calon suami kamu itu bukan yang sekarang, karena dia punya tai lalat misalnya di sebelah mananya. Nah, jadi pada saat ternyata prediksinya benar, merekanya happy, seneng, suka dikasih hadiah, kayak gitu. Nah, pesan-pesan dari Cika untuk orang-orang yang mau dapet jodoh, nih ya, udah Mami Furi rangkum juga. Yang pertama adalah, aura itu sangat penting. Jadi, ada orang, kalian suka melihat nggak ke orang lain, atau ke diri kita sendiri. Tapi, kalau paling gampang ke orang lain sih ya. Kalau diri kita sendiri, kadang kita juga kurang ngeh. Misalnya, aura orang yang redup, atau kusam, seperti banyak masalah. Nah, itu aura-aura seperti ini, untuk yang masih jomblo, lebih baik dihindari gitu. Dihindarinya, yang pertama adalah, banyak mengkonsumsi air putih. Karena air putih ini akan menetralisir aura-aura yang negatif juga, bukan hanya mendetoks tubuh ya. Lalu yang kedua, jam istirahat, jam tidur juga penting. Jadi, meskipun kalian, apa, makannya oke, hatinya bahagia, keuangannya oke juga, tapi kalau jam tidurnya kurang, pasti auranya gak akan bagus. Lalu, yang ketiga, juga berdoa yang husu kepada Tuhan ya, buat yang belum dapet jodoh, kata Cika, yang Muslim mungkin bisa bangun tengah malam, terus sholat tahajud gitu ya. Yang non-Muslim bisa datang beribadah ke tempat ibadahnya, bisa bersedekah, supaya nanti yang datangnya adalah orang yang benar-benar baik, orang yang benar-benar cocok gitu, dan bawa kebahagiaan. Lalu juga, jangan kelewat tinggi katanya seleranya, tapi gak boleh kerendahan juga. Jadi, kita kan memiliki porsi tersendiri, kalau untuk masalah jodoh ya. Kalau mimpi, kita harus mimpi setinggi-tingginya, harus kejar, harus berambisi. Tapi kalau jodoh, kita kan bisa menilai nih, orang ini, misalnya kalau ketinggian, nanti ngobrolnya juga gak akan nyambung sama kita gitu, karena jodoh itu butuh kenyamanan, dan juga kesamaan visi ya. Terus juga jangan pelit sedekah, tadi kita udah sampaikan, dan yang terakhir adalah, mandi di saat malam purnama. Tapi ini hanya opsional saja bagi yang percaya, bagi yang tidak percaya, ya tidak apa-apa gitu. Karena Kak Furi sendiri, sudah merasakan dan melihat manfaatnya, pada beberapa orang, yang seringkali melakukan mandi purnama, baik di Bali, ya melukat gitu, ataupun mandi di pemandian mata air gitu. Itu sangat bagus dilakukan, mandi purnama, auranya menjadi terang, menjadi cantik, menjadi tampan, tapi tentunya tetap disertai, dengan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. gitu ceritanya ya. Jadi itu aja tadi, kisih-kisih dan pesan dari Cika, yang sudah datang ke pernikahan yang popipit, dan juga pesan-pesan dari Cika, buat kalian yang jomblo, alias susah untuk mendapatkan jodoh. Semoga bisa bermanfaat, bagi yang masih bingung, atau belum paham pesan-pesannya Cika, kalian bisa ketik di kolom komentar. Oke, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, see you on the next episode. Bye-bye. Thank you. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax